Pemirsa demi menyongsong hari kemerdekaan yang akan datang dan memperkat silaturahmi, Polres Cimahi menggelar turnamen bola Liga Buruh yang digelar di lapang sepak bola TTUJ Kota Cimahi pada Senin Siang. Dalam kesempatan tersebut, seluruh aliansi Buruh Cimahi dan KBB Antusias mengikuti dan meramaikan turnamen Kapolres Cup. Demi menyongsong semangat hari kemerdekaan dan terciptanya jalinan silaturahmi antara buruh, Polres Cimahi menggelar turnamen bola Kapolres Cup untuk para buruh sekota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Cimahi, AKBP Imbron, Ermawan beserta jejaran Polres Cimahi terjun langsung mengikuti pertandingan sepak bola. dilanjutkan oleh tim-tim dari aliansi Buruh Sekota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Atas inisiasinya menggelar Liga Sepak Bola antara Buruh Sekota Cimahi dan Bandung Barat, Kapolda Jabar yang diwakili oleh KASPN Polda Jabar Kombes Pol Joko Surahmanto mengapresiasi kegiatan yang dibuat oleh Polres Cimahi. Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh PLT Wali Kota Cimahi, Ngatiana. Semangat bersportifitas terhadap perlombaan ini, ini bukan namanya pertandingan tetapi persahabatan dan persaudaraan. Itu saja mungkin bisa di... Tujuannya apa ini Pak? Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi antara TNI maupun Polri, beserta dengan para syarikat buruh. Memelihara tentang kebersamaan kekeluargaan di antara pemerintah Kota Cimahi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, TNI, Polri dan serikat buruh yang ada di Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat. Tujuannya adalah silaturahmi pertemuan kekeluargaan sehingga kalau semuanya sudah sinergis bersama-sama kebersamaan insya Allah tidak terjadi hal yang tidak dinginkan di Kota Cimahi maupun di Kabupaten Bandung Barat. Inilah sinergitas antara TNI, Polri, Pemda dan serikat buruh yang bersama-sama membangun Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat dengan mengembangkan adalah kebersamaan, kekeluargaan dan sinergitas. Pertandingan turnamen Kapolres Kap rencananya akan berlangsung hingga 20 Agustus 2022 yang akan datang. Dan dengan digelarnya pertandingan sepak bola Kapolres Kap diharapkan silaturahmi antara Polres Cimahi, TNI, Pemko Cimahi dan Pemkap KBB dengan para aliansi buruh bisa terjalin dan terjaga terlebih jelang hari kemerdekaan RI beberapa hari ke depan.